Seorang pensiunan TNI berpangkat kolonel ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di jalan Arta Yasa, Limodepok. Korban diduga menjadi korban perampokan dan ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar mandi rumahnya. Keluarga yang mengetahui kematian korban langsung menangis histeris. Reinhardt Parerungan, pensiunan TNI ini ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumahnya di kawasan Limodepok. Jasad korban pertama kali ditemukan putranya pada minggu malam. Sang anak awalnya melihat banyak bercak darah di kamar ayahnya. Karena curiga ia kemudian memeriksa kamar mandi dan menemukan jasad ayahnya tergeletak dalam kondisi tak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga korban tewas dirampok karena sejumlah barang berharga milik korban hilang, yakni tiga unit telepon genggam dan satu unit laptop. Kanditreskrim Polseklimo, AKP Nirwan Pohan membenarkan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan lantaran ditemukan pisau serta sebilah linggis di lokasi kejadian. Aporanasi untuk KB semalam punya bayi-bayi handphone, juga ada laptop. Salah seorang tetangga korban mengatakan dirinya tidak mendengar suara apapun dari dalam rumah. Kepulisian saat ini masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Fahmi Febrian, Depok